Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat pagi pak Terima kasih hari ini adalah Materi terakhir dari Mikroprosesor Selanjutnya nanti kita akan lanjut Untuk praktikum Yaitu materi tentang input, output Dan transfer data Yang akan dibawakan oleh Kelompok keempat Untuk mempersingkat waktu silahkan Langsung dipresentasikan Kelompok keempat silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Waalaikumsalam Terhormat Bapak Risa Selaku dosen pembimbing Masa kuliah pada hari ini Dan teman-teman kelas Yang berbahagia Puji syukur Kita panjatkan Pada Tuhan Yang Maesha Atas kesehatan Yang diberikan kita pada hari ini Sehingga kita dapat Melakukan kuliah daring Di masa pasar ini Langsung aja Topik yang Yang akan kita Presentasikan hari ini Mengenai Tentang input, output Dan transfer data Pertama yang akan Dipresentasikan Oleh saudara Dafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan menjelaskan Saya akan menjelaskan tentang input, output, dan transfer data Yang pertama itu ada Dasar IO Atau biasa disebut dengan input, output IO itu adalah Suatu mekanisme Pengiriman data secara bertahap Dan terus menerus Melalui Suatu aliran data Dari proses yang Ke peranti Begitu juga Bula sebaliknya Dan dari fungsi IO sendiri Adalah Dasarnya adalah Mengimplantasikan Algoritma IO pada level Aplikasi Hal ini dikarenakan Karena Kode aplikasi Sangat fleksibel Dan Perangkat input Sering sekali Mengalami keterlambatan Dalam Memberitahu Dalam memberitahu Mikroposesor Bahwa pada perangkat input Ada data yang harus diterima Berbeda dengan Perangkat output Dimana harus bisa menolak data Yang diberikan oleh prosesor Dimana Perangkat output Belum siap untuk melaksanakan perintah Dan bisa dilihat dari gambar Sini adalah Ini ibarat Pada gambar tersebut Ibarat Pada input Itu dibagaikan Mata kita Sedangkan CPU itu Otak kita Yang akan Kerna Sedangkan Output itu Akan mengekspresikan Apa yang kita Terima Gitu Dan Ini Prosesor Kontrol unit Alu Itu biasa Singkatan dari Aritmatika Dan Logika Selanjutnya Adalah Perangkat keras IO Input output Fungsi utama Dari perangkat keras IO adalah Untuk Pertukaran Informasi Kendali Dan Status pada Saat itu Dan Perangkat keras Dan perangkat keras IO diklarifikasi Menjadi tiga bagian Yaitu Human Readable Human Readable Itu biasa Yaitu Perangkat yang Berhubungan dengan manusia Sebagai pengguna komputer Contohnya itu Adalah Screen Printer Keyboard Mouse Joystick Dan Disk drive Dan lain sebagainya Sedangkan Mekine Readable Mekine Readable itu Perangkat yang Berhubungan dengan Peralatan Biasanya berupa Modul sensor Dan transuser Untuk monitoring Dan kontrol Suatu peralatan Atau sistem Atau sistem Contohnya itu Seperti Disk Vita Magnetic Sensor Dan Aktu Aktu Atur Seperti Yang dipakai Pada Pembuatan robot Dan sedangkan Yang terakhir Itu Komunikasi Komunikasi Itu adalah Memungkinkan Komputer Saling Bertukar data Dengan perangkat Jarak jauh Yang jarak Yang sangat jauh Contohnya itu Seperti Modem NIC Yang biasa disebut Network Interface Card Dan lain sebagainya Dan slide selanjutnya Akan dijelaskan Oleh Mutia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Saya akan menjelaskan tentang modul IO Di sini adalah suatu perangkat dan tampilan di mana fungsinya adalah untuk mengendalikan dan memberikan informasi Dari ke mikroprosesor Modul IO juga sebagai komunikasi antara input, mikroprosesor, dan output Modul IO ini memiliki dua fungsi utama Di mana berfungsi sebagai antarmuka ke CPU Dan memori melalui sistem jaringan dan berfungsi sebagai antarmuka dengan peralatan lainnya Yang menggunakan transfer data Di sini bisa kita lihat gambarnya itu input-output logic Akan mengirimkan data register dan status control register menjadi data lines Dan juga input-output logic mengirim address line dan control line Di sini ada external device interface logic yang di mana External device interface logic ini mengirim atau mengeluarkan data Dan menginput status dan mengeluarkan control Di sini saya akan menjelaskan fungsi modul IO Yang pertama ada control dan timing Di sini fungsi kendali dan waktu agar komponen mikroprosesor dapat bersinkronisasi Yang penjelasannya itu adalah Sangat penting untuk menyambungkan kerja setiap komponen yang terhubung Dalam satu waktu CPU berkomunikasi dengan lebih satu perangkat Dengan pola acak seperti ketepatan transfer data yang beragam Baik dengan perangkat internal maupun eksternal Yang kedua ada CPU communication Yang di mana menghubungkan antara CPU dengan modul IO Di sini modul IO menerima perintah dari CPU Dan menyalurkan data pertukaran antara CPU dan modul IO Dan mengirim status laporan ke modul IO dari perangkat Dan memeriksa alamat pada perangkat ataupun modul IO Yang ketiga ada device communication Yang di mana menghubungkan antara perangkat dengan modul IO Di sini kontrol logik mengirim kontrol sinyal dari modul IO Dan mengeluarkan status sinyal dari modul IO Dan yang keempat ada data buffering Yaitu mengatur laju transfer data berdasarkan CPU yang digunakan Yang berfungsi sebagai penampung data sementara Baik dari CPU maupun dari perangkat agar kecepatan transfer data Dan yang terakhir ada error detection Yang di mana deteksi kesalahan yang terjadi pada modul IO Di sini berfungsi sebagai pendeteksi kesalahan yang ditimbulkan oleh perangkat Di mana terjadi ketidaksamaan bit data yang ada pada CPU Dan yang terjadi ketidaksamaan bit data yang ada pada modul IO Next Control dan timing Di sini fungsi control dan timing pada modul IO sangat penting Untuk menyambungkan kerja setiap komponen yang terhubung Dalam satu waktu CPU berkomunikasi dengan lebih dari satu perangkat dengan pola acak Seperti kecepatan transfer data yang beragam baik dengan perangkat internal maupun eksternal Di sini permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul IO Dan lanjut modul IO berjawaban atas permintaan CPU Dan apabila perangkat eksternal telah siap transfer data Maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul IO Modul IO akan merima paket data dengan panjang tertentu Dan perangkat data dikirim ke CPU dan diterima dengan baik Lalu dilanjutkan ke proses selanjutnya Selanjutnya akan dibahas dengan Youtube Youtube Terima kasih pak Nah CPU communication CPU communication Itu pertama ada common decoding Jadi common decoding yaitu modul IO Itu menerima perintah Perintah dari CPU Yang dikirimkan sebagai sinyal Bagi bus control misalnya sebuah modul IO untuk Dix dapat menerima perintah Macam red sector, scan record, ID, format Dix Lalu ada data Yaitu pertukaran data antara CPU dan modul IO Terus status reporting Yaitu pelaporan kondisi status modul IO maupun perangkat peripral Umumnya berupa status kondisi basi atau ready Juga status bermacam-macam kondisi kesalahan Ataupun error Selanjutnya address recognition Yaitu peralatan atau komponen penyusun komputer Yang dapat dihubungi atau dipanggil Maka harus memiliki alamat yang unik Begitu pula pada perangkat peripral Sehingga setiap modul IO harus mengetahui alamat peripral yang dikontrolnya Next Device communication Atau alat komunikasi Yaitu komponen dari hardware yang di dalam komputer Untuk mengirim data instruksi dan informasi Komputer lain melalui kabel Telepon lines Cellular radio Cellular radio networks dan satelit Contohnya itu macam modem Bluetooth Wireless Fiber optic Network card Jadi cara kerjanya itu Jadi control signal pro IO modul To control logic Terus nanti mengeluarkan status signal Terus nanti di transducer Ke data bits to and from IO modul Jadi transducer keluar lagi data Sudah cukup Selanjutnya dilanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Saya akan menjelaskan Fungsi data buffering Buffering sebagai penampung data sementara Baik dari CPU maupun dari perangkat Agar kecepatan transfer data lebih cepat Input output buffering merupakan salah satu tempat Untuk menampung data Yang dikirimkan Dari IO Kegunaan dari buffering ini Untuk efisiensi Agar selama proses pengiriman Data Proses tidak perlu berlama-lama Mengakses Atau memberikan kontrol kepada perangkat IO Yang akan mengirim data Data yang dikirimkan akan ditampung pada buffer Sementara proses bisa mengerjakan tugas lain Selama pengiriman file Sebelum akhirnya diproses Sehingga sumber daya yang dibutuhkan juga lebih sedikit Nah macam-macam buffer ini ada tiga Single buffer Single buffer merupakan tipe paling sederhana Yang mendukung sistem operasi Yang menyediakan sebuah buffering tunggal Ketika seorang user meneluarkan sebuah permintaan Ke IO Sistem operasi menyatakan sebuah buffering Buffer dalam bagian sistem Memori utama Nah yang kedua itu double buffer Peningkatan dapat dibuat Dengan dua buffer sistem Proses dapat ditransfer Ke dari satu buffer Sementara sistem operasi Mengosongkan Atau mengisi buffer lain Teknik ini disebut Double buffering Atau buffer swiping Double buffering menjamin proses Tidak menunggu operasi IO Peningkatan ini harus dibayar dengan peningkatan kompleksitas Nah yang ketiga itu ada Sirkur buffer Seharusnya melembutkan aliran data Antara perangkat IO dan proses Jika kinerja proses Tentu menjadi fokus kita Maka ketika ingin agar operasi IO mengikuti proses Double buffering tidak mencukupi Jika proses melakukan proses IO Yang berturutan dengan cepat Masalah sering dapat Ketika lebih dari dua buffer yang digunakan Kumpulan buffer itu sendiri diacu Sebagai sirkuan buffer Tiap buffer individu adalah satu unit Di sirkuan buffer Next Error access detection Berfungsi sebagai pendeteksi yang ditimpulkan oleh perangkat Dimana terjadi ketidaksamaan bit Yang ada pada CPU ataupun memori Nah pendeteksi kesalahan yang ditimbulkan oleh DPS Antara lain ada empat Ada empat Yang pertama itu paper jump Bad sector Kertas habis Terjadi perubahan bit-bit data Nah next Next stuff Metode operasi IO Metode operasi IO Juga input-output program IO Terprogram PAO Adalah metode transmisi data Melalui input-output IO Antara unit Pemprosesan Pusat CPU Dan perangkat peripheral Seperti adaptor jaringan Atau perangkat penyimpanan paralel ATA PATA sebelum ATA attachment ATA Setiap transfer item data Dimulai oleh instruksi dalam program Yang melibatkan CPU untuk Setiap transaksi Sebaliknya dalam operasi akses memori langsung DMA CPU tidak terlibat dalam transfer data Nah IO program Merupakan proses Dimana CPU atau Proses pengiriman Perintah ke modul Nah kelemahannya itu Karena ada perbedaan Besaran antara CPU Dengan kecepatan IO Devis Pola interaksi seperti ini Menyebabkan Pemprosesan waktu CPU Kekurangannya Sangat tidak efisien Karena CPU Harus menunggu sesuai dengan Lambatnya kerja IO Devis Yang kedua itu ada IO interupsi Ini IO interupsi ini sering juga disebut Interrupt Adalah suatu permintaan khusus pada Mikro Mikro Prosesor Untuk melakukan sesuatu Interupsi adalah Ada Pada dasarnya Kalau dalam dunia komputer Komputer sering kita kenal dengan Penghentian sementara Proses program Yang berjalan Nah apabila terjadi Yang namanya interupsi Maka komputer kita akan Menghentikan dahulu Apa yang sedang dikerjakan Terus setelah itu Melakukan apa yang Diminta oleh yang Menginstrupsi Dan apabila Setiap Selesai Maka proses program Akan kembali Sebelum terjadi Instrupsi Yang tadi Direct memory Access Atau dibilih Sering disebut DMA Adalah suatu Hardware Special chip Yang dapat mengontrol Arilan bit Data antara Memory RAM Dan beberapa Controller Dari IO Devis tanpa Memerlukan Intervensi dari CPU Secara terus menerus Kelemahannya itu Transfer data Terbatas Dan Masih Memerlukan Keterlibatan CPU Sehingga CPU Menjadi lebih sibuk Dan selanjutnya Akan dijelaskan lagi Next Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan Melanjutkan dari Muhammad Irfan Tentang IO terprogram CPU Mengambil kendali penuh Untuk operasi IO Dan menjalankan Serangkaian Introduksi IO Yang terprogram Nah contohnya Karakteristiknya Yang pertama adalah Terdapat program Untuk memulai proses Mengakhiri operasi IO Dan kemudian Membutuhkan Perangkat keras Register Contohnya Register status Register buffer Dan lain sebagainya Dan perlu Dan Karakteristik selanjutnya Adalah perlu Waktu pada CPU Saat Proses terjadi Next Dan yang kedua adalah Perintah pada IO Import output Control Mengaktifkan perangkat Dan memberikan tugas Yang harus dilakukan Dan kemudian Test adalah Mengecek status Pada perangkat Yang akan digunakan Dan red And white Modul IO Akan mengirim Data Lewat sistem Buffer Dari atau Ke perangkat Next Dan mode Access IO Nah disini Ada gambar Memory space Dan Memory space Plus IO Yang pertama Yang pertama Memory space Memory 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 space At Isolated Nah yang pertama IO mapet Atau IO isolated Tiranti ini dihubungkan Sebagai lokasi terpisah Dengan lokasi memory Dimana port IO Tidak tergantung Pada memori utama Dan karakteristiknya adalah Port IO Tidak tergantung Memori utama Transfer informasi Dilakukan Dibawa kendali Sinyal kontrol Yang menggunakan Instruksi input Dan output Dan Operasi IO Tergantung Sinyal kendali Dari CPU Instruksi IO Mengaktifkan Baris kendali Write and write Pada port IO Sedangkan Instruksi Memory Akan mengaktifkan Baris kendali Ruang memory Dan ruang Alamat IO Menyatu Sehingga dapat Memiliki alamat Yang sama Dan kemudian Pada Memory space Memory 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 Muppet Piranti IO Dihubungkan Sebagai lokasi Virtual Dimana IO Tergantung Pada Memory Utama Karakteristik Port IO Dihubungkan Ke bus Alamat Piranti Input Sebagai Bagian Memory Yang memberikan Data Ke Bus Data Piranti Output Sebagai Bagian Memory Yang memiliki Data Tersimpan Di dalamnya Port IO Menempati Lokasi Tertentu Pada ruang Alamat Yang diakses Seolah-olah Adalah Lokasi Memory Dan yang Angka Yang 0 0 Dan FF Itu Adalah Kode Hexadesimal Dari IO Ada 0 0 Dan FF Dengan Saluran 16 IO Next Nah Selanjutnya Akan Dijelaskan Oleh Teman Saya Baik Saya akan Melanjutkan Slide Berikutnya Disini Ada Contoh Input Output Terprogram Input Output Yang Pertama Disini Ada Kita Lihat Pada Gambar Disini Ada String To Bit Print Saya Akan Menjelaskan Input Output Itu Apa Sistem Komputer Tidak Akan Berguna Tanpa Adanya Peralatan Input Dan Output Operasi Operasi Input Output Ini Diperoleh Melalui Sejungga Perangkat External Yang Menyediakan Alat Untuk Pertukaran Data Di Antara Lingkungan Luar Dan Komputer Dan Disini Ada Saya Akan Jelaskan Fungsi To Be Print Ini Adalah Untuk Menampilkan Output Ke Layar Komputer Contohnya Itu Seperti Sebuah Perangkat C Bernama Output C Lalu Diisi Dengan Kode Dan Menuliskan Simbol Dan Atau Fungsi Seperti Untuk Penampilan Text Desimal Pecahan Oktal Dan Lainnya Terus Disini Ada User Spec Itu Seperti Sistem Operasi Komputer Biasanya Memisahkan Memori Virtual Dan Luang Pengguna Fungsinya Itu Untuk Memberikan Perlindungan Memory Terus Ada Kernel Spec Adalah Seperti Inti Dari Sistem Operasi Menyediakan Layaknya Fungsinya Sebagai Perantara Kecepatan Tinggi Antara CVU Dan Penyimpanan Yang Biasanya Terdiri Dari Hardisk Drive Contohnya Itu Kelaksanaan Dari Sebuah Program Seperti Itu Terus Kita Lihat Pada Gambar Sini Ada Ada Print Ini Fungsinya Untuk Mencetak Dokumen Atau Halaman Dengan Memasukkan Nomor Halaman Contohnya Print 24 Sampai 1 Jadi Print Dokumen Dari Halaman 24 Sampai Halaman 1 Seperti Itu Terus Disini Ada Ada Next ABCDFG Disini Ada Disini Ada Print Spec Jadi Next Itu ABCDFG Mungkin Bisa Dilihat Pada Gambar Next Next Slide Berikutnya Disini Ada Input Output Intrupsi Sejatinya CPU Akan Beraksi Ketika Ada Perintah Disini Ada Karakteristiknya Kita Lihat Pada Sini Ada Lebih Efisiensi Dalam Pemanfaatan CPU Saya 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 Jelaskan Efisiensi Dalam Pemanfaatan CPU Ini Yaitu Yang Pertama Seperti Membuat Penggunaan Lebih Mudah Dalam Mengerjakan Tugas Di Komputer Yang Kedua Transfer Data Menjadi Lebih Cepat Tiga CPU Dengan Spesifikasi Tinggi Selanjutnya Membantu Menyelesaikan Tugas Dengan Cepat Dan Membantu Rencaran Bisnis Menjalankan Mesin Dan Lain-lain Untuk CPU Dan Disini Ada Karakteristik Menunggu Interupsi Dari Modul Input Output Prosesnya Adalah CPU Mengeluarkan Perintah Input Output Pada Modul Input Output Bersamaan Perintah Input Output Dijalankan Modul Input Output Maka CPU Akan Melaksanakan Eksekusi Perintah Perintah Lainnya Terus Selanjutnya Disini Ada Karakteristik Metode Lain Dalam Melayanan Modul Input Dan Output Adalah Polling Saya Akan Jelaskan Polling Itu Apa Polling Yaitu Disebut Dengan Program Input Output Merupakan Teknik Dari Operasi Input Output Cara Prosesnya Bermula Ketika CPU Mengecek Ke input Output Modul Apakah Ada Suatu Instruksi Yang Perlu Dieksekusi Bila Ada CPU Akan Menerima Dan Membaca Instruksi Tersebut Kemudian Instruksi Tersebut Dicek Error Tidaknya Bila Error Maka CPU Akan Menanyakan Ulang Ke Input Output Modul Untuk Instruksi Yang Baru Bila Tidak Error Maka CPU CPU Akan Membaca Word Dari Instruksi Tersebut Dan Menuliskan Wordnya Kedalam Memori Tersebut Terima kasih Dan selanjutnya Slide selanjutnya Akan Disantasikan Oleh Mutiasis Terima kasih Baik Saya akan Melanjutkan Slide Pada Halaman 17 Jadi Di sini Ada Siklus Input Output Interupsi Saya Jelaskan Dulu Interupsi Itu Apa Interupsi Adalah Kejadian Yang Menyebabkan Mikro Controller Berhenti Sejenak Untuk Melayani Interupsi Tersebut Jadi Interupsi Itu Terjadi Apabila Suatu Perangkat Masukan Atau Keluaran Ingin Memberitahu Prosesor Bahwa Ia Siap Menerima Perintah Output Sudah Dihasilkan Atau Terjadinya Error Jadi Penanganan Interupsi Ada Beberapa Tahapan Dalam Penanganan Interupsi Satu Controller Mengirimkan Sinyal Interupsi Melalui Interup Request Line Kedua Sinyal Dideteksi Prosesor Ketiga Prosesor Akan Terlebih Dahulu Menyimpan Informasi Tentang Keadaan Statenya Informasi Tentang Prosesor Proses Yang Sedang Dikerjakan Yang Keempat Prosesor Mengidentifikasi Penyebab Interupsi Dan Mengakses Table Factor Interupsi Untuk Menentukan Interup Handler Dan Kelima Transfer Kontrol Ke Interup Handler Yang Terakhir Yang Keenam Itu Setelah Interupsi Berhasil Diatasi Prosesor Akan Kembali Ke Keadaan Seperti Sebelum Terjadinya Interupsi Dan Melanjutkan Pekerjaan Yang Tadi Sempat Tertunda Jadi Kalau Masih Bingung Disini Ada Siklusnya Disini Bisa Dilihat Di Slide Gambarnya CPU CPU Itu Adalah Central Processing Unit Adalah Perangkat Keras Komputer Yang Memiliki Tugas Untuk Menerima Dan Melaksanakan Perintah Dan Data Dari Perangkat Lunak CPU Ini Dia Ada Device Driver Memulai Masukan Atau Keluaran Menuju Ke Memulai Masukan Atau Keluaran Jadi Dia Dari Alat Menuju Ke Memulai Atau Masukan Lalu Dia Pergi Ke Input Siap Output Complete Atau Error Menyebabkan Adanya Sinyal Setelah Itu Dia Pergi Ke CPU Menerima Intrupsi Transfer Control Ke Intrup Handler Lalu Dia Pergi Ke Intrup Handler Memproses Data Kembali Dari Intrupsi Dan Yang Terakhir CPU Memulai Lagi Proses Yang Intrupsi Tadi Lalu Kembali Ke CPU Jadi Siklusnya Ini Tidak Ada Yang Berhenti Jadi Jika Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 Dia Akan Kembali Lagi Ke CPU Gitu Selanjutnya Jadi Tidak Ada Putusnya Jadi Dia Berkelanjutan Terus Jika Intrupsi Yang Terjadi Merupakan Permintaan Untuk Transfer Data Yang Besar Maka Penggunaan Intrupsi Menjadi Tidak Efesien Untuk Mengatasinya Digunakanlah DMA Direct Memory Access Atau Akses Memory Langsung Jadi DMA Di Sini Adalah Suatu Alat Pengendali Khusus Disediakan Untuk Memungkinkan Transfer Block Data Langsung Antar Perangkat Eksternal Dan Memory Utama Tanpa Intervensi Terus Menerus Dari Prosesor Transfer DMA Dilakukan Oleh Circuit Kontrol Yang Merupakan Bagian Dari Antarmuka Perangkat Input Output Istilah Ini Yang Sering Banyak Kita Ketahui Adalah Sebagai Controller DMA Controller DMA Melakukan Fungsi Yang Biasanya Dilakukan Oleh Prosesor Pada Saat Mengakses Memori Utama Yang Sering Disebut RAM DMA Merupakan Fitur Yang Modern Dan Komputer Yang Memungkinkan Mikrop Prosesor Hardware Subsistem Tertentu Di dalam Komputer Untuk Mengakses Memori Sistem Untuk Membaca Dan Atau Menulis Secara Independen Dari Pengolahan Unit Singkatnya DMA 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 Sistem Yang Dapat Mengontrol Sistem Yang Dapat Mengontrol Sistem Tanpa Menggunakan CPU Banyak Yang Menggunakan Perangkat Keras DMA Termasuk Kartu Grafis Kartu Jaringan Kartu Suara Dan GPS Next Disini Ada Direct Memory Access Akses memori langsung yang berfungsi sebagai perangkat tambahan atau perangkat tampungan di dalam internal yang bertugas menggantikan fungsi instruksi dari CPU, agar CPU dapat mengerjakan hal lainnya. Informasi yang diterima dan diteruskan oleh DMA adalah sebagai berikut, seperti interuksi read and write, alamat modul, input-output, awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca, dan jumlah bit data yang ditulis atau dibaca. Lanjut. Next. Jadi di sini ada semacam siklus dari direct memory access. Jadi awalnya itu CPU, CPU mendapat instruksi. Sebelum dia memproses yang lainnya, CPU ini, atau saya jelaskan dulu fungsi dari CPU. Jadi fungsi dari CPU itu adalah melakukan operasi aritematika dan logika terhadap data yang diambil dari memori atau informasi yang diberikan melalui beberapa perangkat keras. CPU ini hampir sama seperti kalkulator, hanya saja jauh lebih kompleks dalam melakukan pemproresan dari instruksi-intruksi yang diberikan. Instruksi-intruksi tersebut kemudian disempan terlebih dahulu pada RAM. Jadi ketika CPU mendapatkan instruksi, dia akan terlebih dahulu menyimpan ke RAM. Nah ini dia kayak CPU ini kayak bercabang. Jadi instruksi pertama dia simpan ke RAM, lalu dia juga mengabari ke DMA. Jadi proses dari CPU ke DMA ini ada instruksi, ada data, alamat peripheral, dan alamat memori. Jadi dari CPU ke DMA, prosesnya itu ada instruksi, ada data, alamat peripheral, dan alamat memori. Ketika sampai di DMA, DMA melanjutkan lagi ke modul input-output. Jadi dari perjalanan DMA ke modul input-output, itu ada instruksi, ada data, ada alamat peripheral. Ketika sampai di modul input-output, ini akan dipergi lagi ke external device. Jadi dari perjalanan modul input-output ke external device itu ada data dan instruksi. Setelah masuk ke internal device, dia kembali lagi ke modul input-output. Jadi dari perjalanan external device kembali ke modul input-output, itu ada data. Setelah masuk di modul input-output, ini ada modul input-outputnya kembali lagi ke DMA. Jadi dari perjalanan situ ada data dan instruksi. Jadi ketika masuk di DMA, DMA ini ada pergi ke RAM dan ada juga ke CPU. Nah ke CPU-nya ini, dia mengabari kalau DMA ini sudah siap untuk mendapatkan instruksi kembali. Jadi dia DMA mengabari CPU kalau dia sudah bisa mendapat instruksi kembali. Dan DMA juga pergi ke memory RAM. Jadi dari proses DMA ke memory RAM itu ada data. Masuk ke memory RAM, setelah masuk ke memory RAM, dia pergi ke storage untuk menyimpan. Storage menyimpan. Lalu di dalam perjalanan memory RAM ke storage, itu ada data instruksi alamat. Setelah masuk ke storage, dia akan kembali lagi ke memory RAM. Dari perjalanannya storage ke memory RAM, itu ada program dan data. Setelah masuk ke memory RAM, lalu dia pergi ke CPU. Dari perjalanan memory ke CPU, itu ada program data alamat. Jadi, CPU ini dapat mengakses data-data pada RAM dengan menentukan alamat yang dipilih. Sekian yang saya jelaskan. Kalau ada kurangnya mohon maaf. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Pian. Tian, masuk Tian. Christian, Christian. Tamu unmute. Oh ya, sorry. Oke. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan saluran IO input-output. Yang pertama, CPU langsung mengendalikan perangkat keras. Yang kedua, ditambahkan modul IO untuk menggantikan fungsi CPU ke atau dari perangkat keras IO terprogram. Menggunakan metode instruksi. Yang keempat, modul IO diberi akses langsung ke DMA tanpa melibatkan CPU. Yang kelima, modul IO mempunyai memori lokal sendiri. Nah, di sini operasi IO terbagi menjadi tiga metode. Ada IO terprogram, ada intrupsi, sama direct memory access. Seperti yang dijelaskan Mutia tadi. Nah, di sini IO terprogram, metode di mana CPU mengendalikan operasi IO secara keseluruhan dengan menjalankan serangkaian intrupsi IO dengan sebuah program. Karakteristiknya program tersebut digunakan untuk memulai mengarahkan dan menghentikan operasi-operasi IO. Dan yang kedua itu ada IO instrupsi. Metode di mana CPU akan bereaksi ketika suatu piranti mengeluarkan permintaan untuk pelayanan. Lebih efisiennya dalam pemanfaatan CPU. Yang ketiga, direct memory access. Metode ini transfer data secara langsung antara memori dengan piranti tanpa pengawasan dan pengendalian CPU. Oke, next. Nah, di sini ada mode transfer data. Transfer data adalah suatu kegiatan mengirim ataupun menerima suatu data dari pengirim maupun dari penerima. Transfer data mempunyai empat jenis mode seperti sample, sample with stroke, single handshake, double handshake. Empat jenis metode ini akan dijelaskan oleh saudara Andri. Terima kasih atas saudara Tian. Di sini saya akan menjelaskan empat metode transfer data. Yang pertama itu simple, terus yang kedua itu simple with stroke, yang ketiga itu single handshake, dan yang terakhir itu double handshake. Pertama saya akan menjelaskan tentang yang metode transfer data simple. Modal ini digunakan untuk transfer data dari atau ke perangkat yang selalu siap kapan saja. Dan akan ditulis ke perangkat tersebut, dia selalu siap untuk menerima data itu. Jadi contohnya adalah ketika kita hendak menulis ke perangkat display, seperti lampu LED atau kayak lebih, saya gambarkan yang lebih simple, ibaratkan kayak kita mau menggunakan komputer yang jadi kayak mikro prosesornya itu yang proses ke outputannya itu ke layarnya. Jadi inputnya itu dari mouse atau keyboard, outputnya itu ke layar monitor. Jadi metode ini dapat digunakan kapan saja data akan dibaca dari suatu perangkat dengan mode sederhana. Terus dari gambar ini, dari data yang di slide, itu kan ada gambar yang sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X itu yang mendatar, yang sumbu Y-nya itu yang garis silang. Diagram waktu Y-nya ini yang Y-nya itu binar. Garis yang bersilangan pada data menunjukkan perubahan data yang dapat terjadi di mana saja sumbu waktu, artinya data yang valid, dapat diberikan untuk ditulis ke perangkat luar kapan saja. Selanjutnya. Keringgaran jelas ke suara ko? Jelas, Nere, jelas. Jelas ko, Nere, jelas. Saya akan menjelaskan lagi, simple with stroke. Simple with stroke ini ada, dia itu kayak menyempurnakan dari metode simple tadi, metode input-output sederhana yang sebelumnya. Untuk mengatasi kelemahan transfer data sederhana, sebuah sinyal stroke dimanfaatkan untuk menandai keperan data yang valid tersedia. Bila mikroprosensor hendak mengambil data dari suatu perangkat luar, maka pertama-tama dia harus memeriksa dulu nilai sinyal stroke yang diberikan oleh perangkat tadi. Apakah sinyal tersebut aktif atau enggak? Jika sinyal stroke tersebut aktif, dalam hal ini bernilai rendah, maka mikroprosensor dapat mengambil data yang ada karena data valid sudah tersedia. Namun, apabila mikroprosensor mengetahui sinyal tersebut tidak aktif, dalam hal ini bernilai tinggi, maka dia tidak boleh mengambil data karena nilai datanya enggak valid. Mikroprosensor dapat menunggu atau mengerjakan hal lain, kemudian simple with stroke ini nilainya aktif lagi, dan ketika data baru bisa diambil atau ditransfer. Jadi, mikroprosensor yang simple ini menggunakan cara poling. Yang ketiga itu adalah single handshake atau transfer data jabat tangan bunggal. Metode transfer data sederhana, yang sebelumnya itu yang simple with stroke itu juga masih ada kelemahannya. Meskipun pihak penerima data dapat mengetahui kapan adanya data valid, namun pihak pengirim tidak mampu mengetahui apakah data yang disediakannya sudah diambil oleh penerima atau belum. Jadi, komponen pengirim data mungkin mempergunakan waktu untuk memperkirakan bahwa datanya sudah diambil, sehingga dia boleh menaikkan sinyal stroke dan mempersiapkan data berikutnya. Namun hal ini bukan merupakan penyelesaian yang tepat, karena kapan data akan diambil oleh pihak menerima data tidak dapat ditentukan secara pasti. Untuk menghindarkan terjadinya data yang hilang atau data yang terambil itu lebih dari sekali, diperlukan komunikasi dalam bahasa kita sehari-hari itu percakapan antara pihak pengirim sama pihak penerima. Nah, jadi gambar ini menunjukkan komunikasi atau percakapan yang terjadi pada mode transfer data single handshake atau transfer data jabat tangan tunggal. Next. Yang terakhir ini adalah metode transfer data double handshake atau transfer data jabat tunggal. Ini meskipun dengan menggunakan jabat tangan tunggal, kemungkinan datanya terambil lebih dari sekali dapat dihilangkan. Pada beberapa kasus masih ada kemungkinan datanya akan hilang. Hal ini dapat terjadi ketika pihak pengirim memasukkan data ke calur data, ternyata pihak penerimanya belum siap. kemungkinan lain adalah apabila jelur datanya masih dipakai oleh pihak penerima data untuk keperluan lain, maka datanya dimasukkan oleh pengirim akan menjadi kacau. Untuk menangani hal itu, diperlukan suatu komunikasi sebelum data diberikan. Pada gambar tersebut, yang di slide ini, terlihat bahwa mode ini terjadi dua kali percalapan, yaitu sebelum data dikirimkan dan setelah data diterima. Oleh karena itu, mode transfer ini disebut jabat tangan ganda. Jadi, tempat metode transfer data ini itu saling melengkapi. Dari simple, itu pengembangannya ke simple with drop. Terus, simple with drop itu masih ada kekurangannya, habis itu masih pengembangannya itu single handshake. Habis itu single handshake juga masih ada kekurangannya, double handshake itu yang melengkapi dari ketiga itu. Jadi, mereka itu saling berkesinambungan lah. Sekian dari penjelasan dari saya, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih atas kelompok empat untuk presentasinya. Oke, silahkan ada yang mau bertanya dari kelompok lain terkait hal ini. Oke, mungkin atau dari kelompok empat ada yang ingin bertanya juga, silahkan. Saya, Pak. Ya, silahkan. Jadi, di penjelasan saya tadi, Pak, penjelasan saya tadi, Pak, yang siklusnya IO intrupsi sama di yang siklus direct memory access. di situ masih bingung sih, Pak, sebenarnya. Bisa dijelaskan ulang, Pak. Coba slide-nya di yang IO intrupsi dulu. Iya. Ciklus IO intrupsi. Yang flowchart itu sebelumnya, sebelum ini lagi. Terus, next. Next, ke belakang maksudnya. Terus. Oke. Ya, jadi, ya, yang tadi, yang gambar tadi, yang IO intrupsi yang flowchart. Nah, ya, siklus-siklus. Jadi, ini sama seperti yang kelompok lain, kalau tidak salah yang, eh, kelompok sebelumnya yang polling intrupsi ya, ada yang di materi sebelumnya. Jadi, device itu menginisiasi, tapi ini khusus yang IO. Tapi sebenarnya, kurang lebih, ya, mirip. Jadi, gini. Device driver itu menginisiasi adanya IO, atau input-output yang baru. Jadi, sebenarnya, pola mereka itu di 1, 1, 5, 6. Ya, seperti itu. Harusnya lurus, kan. Tapi, karena ada IO masuk yang baru, jadi, dia terintrupsi. Contoh seperti apa, sih? Contohnya seperti, mungkin seperti ini, mungkin mouse. Seperti mouse, ya, kita baru beli, baru pakai, gitu. Ketika kita, apa namanya, colok yang USB-nya, ya, entah itu USB kabel, atau USB wireless, ya, tanpa kabel, nanti akan ada notifikasi di bagian bawah. Nah, itu sebenarnya salah satu interupsi, tapi karena komputer ini, laptop sudah canggih, kita tetap masih bisa menjalankan tugas yang utama. Nah, tapi dia tetap menginisiasi IO, untuk input-output yang masuk, kalau dalam hal ini adalah input, ya. Karena layar itu yang seperti tadi dijelaskan sama, siapa lupa tadi yang, terakhir Andre, kalau disalahkan, terakhir Andre yang single itu, jadi, most itu, dan keyboard itu sebagai input. Kenapa, Pak? Dia bukan sebagai output, karena dia tidak menampilkan apa yang dia klik, kalau di most, apa yang dia ketik, kalau di keyboard, dia tidak menampilkan di situ, ya. Ataupun, kalau misalnya keyboard, di situ ada layar, ya, berarti layarnya yang menjadi output, ya. Layar, berarti cuma output, Pak. enggak, kalau di alaman sekarang sudah ada touch screen, ya. Jadi, layar juga bisa berfungsi sebagai input sekarang, di alaman sekarang. Tapi kalau keyboard tetap hanya sebagai input, dia bukan output, ya. Toh, mungkin, misal, di keyboard itu ada, apa namanya, speaker, ya. Nah, berarti outputnya speaker, bukan keyboardnya. Tetap keyboard itu input. Sama seperti mouse, ya. Mouse itu, kita ngeklik, ya, kalau tidak ada layarnya, apa yang mau diklik, gitu, ya. Jadi, mouse hanya sebagai input, layar sebagai output. Tapi kalau sekarang layar sudah sebagai input-output, bisa ya. Nah, jadi seperti itu. Ketika ada input-output yang baru, contoh misalnya di laptop, kita pasang keyboard, bukan speaker, atau speaker, speaker juga termasuk output, ya, maksudnya. Karena ini input-output speaker. Nah, itu nanti dia mendeteksi di bagian bawah, kan. Bagian kanan bawah, di Windows itu kanan bawah, inisiasi mouse atau baru. Nanti dia muter-muter dulu, kan. Nyari driver, dan sebagainya. Nah, itu yang di blok warna abu-abu. Input ready, output complete, or error, generate interrupt signal, yang tiga keempat itu. CPU reshaping. Nah, tergantung. Jadi, semua yang disampaikan tentang interrupts itu nggak selalu berhasil. Misal, memang mouse ketika dipasang, device error. Atau misalnya, nggak ada driver-nya, dan sebagainya. Nah, itu juga sebagai satu informasi. Jadi, berhasil atau tidak, itu dia tetap sampaikan. Itu interrupts. Jadi, ketika itu, di sini dia belok dulu dari satu ke dua, menginisiasi I.O. apa sih yang baru masuk di tempat saya. Contohnya laptop di sini. Tiga, input ready. Orang ini, baru ke kanan. Empat, turun terus ke bawah, dan seterusnya. Sampai dengan misal, kalau misalnya yang tahap enam itu CPU reshaping of interrupted stack, maksudnya melanjutkan lagi apa yang tadi tertunda. Nanti kalau misalnya ada lagi yang interupsi, dia larinya ke panah ke tujuh, kembali lagi ke atas. Seperti itu, mungkin ya, multi-assist untuk penjelasan yang siklus I.O. interupsi. Selanjutnya, yang DMA. Next. Yang ininya aja, apa namanya, langsung diagram bloknya itu. Ya, oke. Direct memory access dalam kitab kita bedah satu-satu, direct langsung memory penyimpanan akses-akses. Jadi, akses langsung ke tempat penyimpanan. Apa sih maksudnya? Nah, jadi seperti ini. Ini berangkat dari external device yang warna hijau ke paling kanan. External device dan panahnya yang di bawah. Panahnya yang di bawah. Data. External device mendapatkan data. Masuk ke modul I.O. data interupsi maksudnya ini loh, ada informasi baru. Seperti itu. Di sini ada satu modul. Satu hardware, satu software. Satu modul lah saya bilang. Itu namanya DMA. Direct memory access DMA. Jadi, habis dari external device, data tersebut panah yang paling bawah ya. Jadi, dia arahnya ke CPU. Arahnya ke kiri. External device, data, mendapatkan data, modul I.O. Ketika masuk ke modul I.O. data interup masuk ke dalam DMA. Lalu, data interup diolah di dalam CPU. Diolah dalam CPU data tersebut setelah diolah mendapatkan data instruksi. Data. Data itu data mentah yang di atas. Instruksi itu hasil dari pengolahannya. Oh, misalnya datanya sudah dapat data mentah nih. Apa yang selanjutnya kita harus lakukan? Nah, itu instruksi. Dan alamat untuk penyimpanan di storage memory. Ke atas, ini dari CPU ke memory RAM panahnya. Perhatikan dulu. Dari CPU ke memory RAM ada dua panah soal di sini. CPU ke memory RAM itu melemparkan data instruksi dan alamat disimpan di RAM baru masuk ke storage. Misalnya ke tempat penyimpanan yang bukan sementara, sejati lah. Kalau yang RAM itu sementara. Data instruksi alamat. Oke, selesai. Itu mengambil data dari luar, dari sensor, misalnya external device ini ke dalam. Gimana cara prosesnya? Ini yang tadi panah yang di bawah. selanjutnya, ketika memanggil data tersebut lagi, maka itu yang proses dari storage. Sekarang kebalikan nih, dari storage. Dari storage ada program sama data. Program sama data dilempar ke memory RAM. Program sama data dilempar ke CPU. Panahnya ya, panah yang di atas sekarang nih. lalu CPU melempar ke DMA, instruksi data, alamat peripheral, alamat memory. Karena dia datanya sudah ada di storage, jadi dia harus ada alamatnya. DMA masuk ke modul I.O, instruksi data, alamat peripheral, lalu dilempar keluar ke sensor atau data instruksi. Dan sensor akan bekerja sesuai dengan instruksi yang sudah diberikan. External device ini nggak cuma sensor tadi ya, mungkin ada sensor lainnya ya, misalnya kalau sensor, kalau misalnya yang di bawah tadi, data itu mungkin sensor, dia ngambil data, tapi kalau mungkin yang ketika dia ngambil lagi yang panah atas, itu instruksi data alamat peripheral masuk ke modul I.O, yang panah atas ya, baru data instruksi, itu mungkin masuk ke output. Misal, contoh motor, sensor menggerakkan motor apa gitu ya, motor misalnya bergerak, atau dia sesuai dengan instruksi dari data yang diambil dari sensor yang sudah diolah dari CPU. seperti itu. Nah, itu normalnya, tanpa DMA. Tadi DMA cuma bypass aja. Nah, apa fungsinya DMA di sini? Jadi ketika data yang diambil itu sama, data yang diambil itu sama, dia tidak membebankan, dia tidak membebankan kerjanya CPU. Sedangkan kalau kita lihat tadi proses itu kan masih lewat CPU. Semua lewat CPU. Ngambil data dari storage saja itu lewat CPU. Nah, kalau misalnya tidak menggunakan, sorry, kalau misalnya menggunakan DMA, maka dari storage, program data, masuk memory RAM, itu langsung bypass CPU. Ya, karena dia tidak perlu melakukan pengolahan data lagi, sehingga CPU tidak berat kerjanya. Sehingga masuk langsung ke DMA, lalu masuk ke modul IO, external device, dan langsung menuju ke output. Nah, jadi seperti itu ya untuk penjelasan DMA. Jadi dia membantu, fungsinya di sini adalah membantu untuk kerja CPU supaya tidak berat. CPU adalah yang utama, CPU adalah otaknya, central positioning unit. Dia yang mengolah data, dia yang mengolah semuanya, dia yang memberikan alamat, dia yang memberikan instruksi. Intinya semua adalah di CPU. Jadi DMA seperti itu, untuk sebagai tempat bebas, supaya CPU tidak berat kerjanya. Mungkin itu ya, penjelasan dari saya. Gimana, Muti Asis? Ya, Pak, paham. Ya, oke. Selanjutnya, yang lain silahkan. Ya, oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, silahkan ditutup untuk kelompok empat. Silahkan. Oke, demikian presentasi kami pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf, jika ada kesalahan, baik yang disengaja, maupun tidak disengaja. Sekian, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.